Intro Halo Sobat Kampus, kegiatan pengalaman kampus 2019 hari ke-2, 14 Agustus 2019 berjalan tidak kondusif. Salah satu penyebab tidak kondusifnya adalah penarikan berisahan panitia dari acara tersebut. Untuk selengkapnya berikut liputannya. Kegiatan pengalaman kampus hari ke-2, 14 Agustus 2019 di Kampus A, Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa berjalan kurang kondusif. Banyak dari mahasiswa baru yang keluar masuk tenda dengan bebas. Para mahasiswa baru juga banyak yang tidur-tiduran dan makan makanan ringan saat materi sedang berlangsung, dan juga sudah melakukan isoma, istirahat sholat makan saat penampilan dari UKM. Salah satu penyebab tidak kondusifnya acara tersebut adalah para panitia dari mahasiswa menarik diri sehingga mahasiswa baru tidak terkoordinasi dengan baik. Mahasiswa pun merasa bingung karena sama sekali tidak ada panitia yang mengarahkan. Ya, pertamanya bingung karena nggak ada yang ngarahin di bagian depan gerbang. Kan pertamanya kalau waktu hari pertama ada yang ngarahin kan, sekarang tuh nggak ada. Kegiatan pengenalan kampus hari kedua dikoordinasi oleh pihak rektorat, dan panitia sudah tidak hadir sejak KPK hari kedua dimulai. Rektorat mengatakan bahwa sejauh ini acara tetap kondusif dan sesuai dengan rundown yang dibuat. Oh, jadi sebenarnya itu bukan tidak kondusif ya. Kalau tahu memang ada yang keluar masuk itu memang tadi setelah saya tanya memang kebanyakan yang ke toilet, katanya bimbingan KRS-an dan sebagainya. Itu sudah kami infokan, sudah kami sampaikan. Nanti KRS-an pada saat jam istilah saja atau pada saat KPK di fakultas. Mungkin itu jauh lebih enak ya, karena ini adalah KPK universitas. Berbeda dari pernyataan pihak rektorat, Rafli Maluana sebagai presiden mahasiswa mengatakan bahwa kegiatan pengenalan kampus ini tidak kondusif. Hal itu dibuktikan ketika para panitia KPK memulai tarik barisan, para mahasiswa baru menjadi tidak tertib. Kita dari mahasiswa kecewa, karena memang pertama ternyata ini yang memang dirasakan oleh kita. Jauh-jauh hari kita sudah memperlihatkan bahwa seandainya ini terjadi, maka inilah yang akan terjadi. Artinya tidak ada persiapan secara matang melihat bahwa ternyata kondusifan ini terjadi apabila panitia mahasiswa yang memegang. Bisa lihat kan pada saat panitia. Kalau ketika mahasiswa memegang, artinya ada GDK, ada mentor yang memang mendampingi mahasiswa ini untuk tertib secara waktu ataupun pada saat jeda-jeda waktu istirahat, tidak seperti ini. Bahkan pada saat penyampaian materi, kalau kita yang megang, mahasiswa, saya bisa memastikan kondusif, tidak seperti saat ini. Itulah liputan kegiatan pengenalan kampus 2019 hari ke-2, tim Liputan Untrita TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!